Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman, Alhamdulillah berjumpa bersama saya Heriadi di Azain Story Tidak lama lagi ya teman-teman Kita akan menyambut hari raya Aydul Adha 1445 Hijriah Yang pada kesempatan pada kali ini Mungkin teman-teman Ada yang lupa Tata cara menjadi Bilal Aydul Adha Maka ini saya sampaikan ya teman-teman Tentunya sebelum kita menjadi Bilal Aydul Adha Harus betul-betul kita itu mempunyai persiapan semaksimal mungkin Mungkin tidak dengan membawa teks ketika maju ke depan ya teman-teman Ada yang membawa teks mungkin yang baru pertama kali belum hafal Yaitu tidak apa-apa untuk menjadi pelajaran Tapi untuk yang sudah terbiasa Menjadi Bilal Aydul Adha Menjadi Bilal Aydul Adha Kemudian lupa Maka disini saya akan membagikannya ya langsung Ini diibarkan kita sedang mempersiapkan untuk Bilal Aydul Adha ya Nanti akan saya pandu sampai selesai tata caranya ya Oleh karena itu ya teman-teman Mungkin mulai setengah enam itu kita sudah ada Bepergian ke masjid setiap daerah berbeda solatnya ya teman-teman Ada yang pukul 6.15 Ada yang jam 7 ya tergantung kesepakatan di daerah kota masing-masing Ataupun desa masing-masing Namun lebih cepat itu lebih baik Sehingga kita bisa segera untuk melaksanakan Yaitu pemotongan hewan kurban ya Baik teman-teman tentunya kita sudah ada di dalam masjid Tentunya tugas sebagai Bilal Itu kita mengumandangkan takbir ya Untuk kita sebelum melaksanakan Bilal Aydul Adha Yang pertama mungkin kita membaca seperti ini dulu Sebagai penutup ya Allah'u aqbar Allah'u aqbar Allah'u aqbar Allah'u aqbar wa lillahi lhamd Kemudian kita sudah membaca itu Kita membaca ini ya Kemudian sudah membaca itu Kita langsung berdiri ya Persiapan membaca ini lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Nah langsung juga saya kasih tau ya Teman-teman Takbir Salat Aydul Adha itu Takbir yang pertama itu tujuh Ya tujuh kali takbir teman-teman ya Takbir yang pertama ketika kita mengangkat Allahu akbar Itu kan Takbir pertama tidak dihitung Dihitungnya setelah takbir yang kedua ini lagi Baru dihitung pertama Nah setiap takbir membaca Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Sebanyak tujuh kali takbir Kemudian Selesai itu kan Imam membaca surah Al-A'la Kemudian Ruku sujaan selesai Dan takbir kedua lagi Lima kali takbir ya Teman-teman Membacanya juga sama Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Sebanyak lima kali takbir Kemudian selesai Imam membaca surah Al-Ghashiyah Kemudian selesai Salam Kenapa harus itu? Karena itu yang disunnahkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Selesai Salam ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka Bilal berdiri Ya Bilal berdiri Membaca ini معاشر المسلمين يَوْمُ أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ فِيهِ الطَّعَامِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمُ السِّيَامِ إِذَا سُعِدَ الْخَطِيبُ عَلَى الْمِنْبَرُ أَنْسِتُوا اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا رَحِمَكُمُ اللَّهِ أَنْسِتُوا اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا رَحِمَكُمُ اللَّهِ Selesai membaca itu Lalu Setiap daerah berbeda ya teman-teman Khotib Itu kan mulai Naik ke mimbar Dan membaca Khotib naik ke mimbar Kemudian Bila membaca Ketika Sudah membaca itu ya Teman-teman Si Tukang khutbah memberi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika sudah salam Tukang khutbah itu Duduk sebentar Dan kita membaca Si Bilal membaca Seperti ini bacaannya Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian Kemudian Kita mendengarkan Khotib Berkhutbah Kemudian sampai khutbah pertama selesai Seti khutbah Setiap khutbah Duduk Ketika duduk Bilal membaca ini Allahumma Allahumma Buka selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ya Ya silatuh Nah Nah Kalau kita lupa Ketika melihat video ini Ini yang bisa Yang saya ketahui Yang saya bagikan kepada teman-teman Semoga ini Bermanfaat Ya teman-teman Kurang lebihnya Saya mohon maaf Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh